Kalau menurut lu ada ini gak sih, Efek-efek yang bisa terjadi kalau lu tidak merubah atau tidak proaktif berusaha untuk menghilangkan si prokrastinasi ini di hidup lu gitu, efek-efek apa aja sih yang menurut lu itu bisa terjadi? Menurut gue kalau prokrastinasi itu lebih ke efek negatif ya, sampai sekarang gue gak menemukan si efek positifnya itu kalau berdasarkan pengalaman pribadi gue sendiri, jadi again yang pertama menurut gue selalu yang mendasar itu kalau lu selalu kalah sama pemikiran lu ya, lu jadi orang yang istilahnya lembek gitu, terus jadi ya itulah gampang terkontrol sama apa yang dikatakan ego lu atau pemikiran lu yang bilang, ah udahlah besok aja ngerjainnya lah sekarang apa yang sekarang istirahat aja lah banyak waktu gitu kan, terus ya jadinya dengan lu selalu mempunyai pemikiran yang seperti itu atau ya lu mempunyai mindset seperti itu, dan setiap kali lu dihadapkan pada tugas-tugas yang menurut lu berat atau menurut lu lu belum fasih lah mengerjakannya gitu ya, itu menurut gue prokrastinasi itu akan menjadi habit baik, dan kata males pun menurut gue juga terhubungan itu, menurut gue tidak ada orang yang punya karakter males, tapi orang itu punya habit males gitu, nah jadi kebiasaannya itu ya terbentuk dari karena lu berulang kali ikut sama pemikiran lu gitu, lu gak bisa lebih gede dari apa yang pikiran lu bilang gitu dan itu satu hal negatif, hal kedua menurut gue lu juga, kalau tadi gue sempat bilang ini kadang-kadang jadi kayak ilusi gitu ya bahwa lu harus mengambil waktu untuk melepaskan stress lu gitu kan tapi di satu sisi, kayak yang lu bilang tadi, lu punya banyak waktu gitu ya, yaudah gue kerjainnya ntar aja gitu kan tapi di saat, menurut gue di saat lu menunda pekerjaan itu, sampai istilahnya lu punya deadline di minggu depan terus lu pikir, oh masih minggu depan gitu kan, tapi di saat lu mendekati deadline, menurut gue lu bukannya jadi stress relief tapi lu malah jadi building stress lagi karena lu udah nyampe ke mendekati deadline itu loh ya, makanya gue juga dulu gue sebenernya sistem belajar juga sama baik kayak gitu, jadi yaudahlah deket-deket deadline aja lah belajarnya gitu, deket-deket ujian aja tapi malah jadi stress gitu kan, begitu mendekati hari H-nya dan kadang di saat lu stress mendekati deadline, lu tuh jadi gak punya pemikiran yang jernih lu bisa ngambil keputusan-keputusan yang sebenernya tidak efektif atau malah jadi merugikan lu karena lu berada dalam situasi yang stress itu, kalau dari gue sih itu efek negatifnya iya, mungkin buat nambahin juga kalau efek negatif, kalau misalkan kita ngamatinnya gue gak bedainnya di dua sisi, ada satu efek di ekstern dan efek di intern efek eksternnya udah obvious lah ya, kalau lu selalu menunda-nunda pekerjaan, ya probably kerjaan lu either gak kelar atau tidak mendapatkan quality yang seharusnya lu bisa berikan kepada pekerjaan tersebut itu udah obvious intern, sebenernya gue nambahin sedikit aja sama yang udah lu bilang juga karena stress yang lu lakukan dengan lu menunda itu, itu sebenernya stress gak penting juga jadi gue juga, Eckhart Tolle juga pernah bilang gitu loh, lu kalau misalkan lu, ini gue pakai Eckhart Tolle tapi dia gak ngomongin tentang skripsi tapi gue bikin analogi dengan skripsi ya gitu, kalau misalkan lu punya waktu tiga bulan dan lu bilang, oh ya ini gue punya banyak waktu dan gue mau mulainya misalnya kalau gue udah tinggal satu bulan lagi punya waktu ya si dua bulan di awal itu, ya lu mending, kalau lu mau nyantai ya lu fully nyantai gitu loh tapi jangan lu nyantai, tapi lu selalu in the back of the head, anjing gue sebenernya harus ngelakuin ini, anjing gue ngelakuin, gue harusnya harus ngelakuin ini gitu loh karena dengan lu melakukan itu, itu gak ada positif yang sama sekali gitu loh, lu santai, kagak, lu kerja juga, enggak gitu loh jadi gak ada efek baiknya gitu loh, jadi lebih baik lu tahu apa yang lu mau gitu loh dan efek negatif selanjutnya, gue juga percaya prokrastinasi atau menunda ini, itu akan melukai integritas diri yang ekor-ekornya juga akan melukai rasa percaya diri kenapa? dengan lu menunda suatu pekerjaan, kan berarti kan sebenarnya lu tahu nih lu harus melakukan ini mungkin lu juga bahkan sudah membuat janji kepada diri lu, oke gue besok pengen jogging misalnya nah, terus besok lu bilang, aduh kemarin gue, kemarin gue udah ngedit banyak video, kayak gue hari ini tidur satu jam lebih lama sama kayak lu, kayak memberikan reward kepada diri sendiri gitu ya, berlindung di bawah gue melakukan sesuatu hal yang baik buat diri gue, padahal enggak, padahal lu males aja gitu loh nah itu, kalau lu lakukan itu terus menerus, lu at one point, lu akan sulit untuk percaya kepada diri lu sendiri lu akan sulit kalau misalkan lu bikin suatu plan di dalam hidup lu gue pengen ngelakuin A, B, C, dan D subconscious lu tuh sebenarnya udah ngomong, ah lu sowiso cincong doang gitu, lu gak bakal dilakuin gitu loh nah, itu kalau terus menerus menumpuk tidak hanya lu tidak bisa percaya lagi dengan diri lu nah itu kelanjutannya adalah kalau lu gak bisa percaya sama diri lu, gimana orang lain bisa percaya sama lu kita udah sempet bahas ini juga di episode-episode selanjutnya gitu ya dan tadi gue juga bilang ekor-ekornya adalah ke rasa percaya diri ya gini aja deh, kalau misalkan lu ngomong, ah tapi lu menunda atau lu tidak melakukan berarti kan lu tidak, lu kan gagal untuk melakukan apa yang udah lu janjiin gitu loh lu menunda lagi gitu kan nah, jadi kegagalan-kegagalan kecil yang lu lakukan kepada diri lu sendiri itu akan menyebabkan lu juga ya at the end of the day tidak akan tidak akan confident dengan diri lu sendiri gitu itu menurut gue juga efek yang bisa terjadi kalau lu terus menerus procrastinating dan terus menerus menunda hal-hal yang sebenarnya harus lu lakukan gitu sih selamat menikmati